Aksi jalan kaki yang dilakukan 32 biksu dari Thailand menuju Indonesia masih menarik perhatian warga net. Ritual perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki dilakukan para biksu dikenal sebagai tudung. Ternyata ada rahasia mengapa 32 biksu bisa kewajaran kaki dari Thailand ke Indonesia menempuh ribuan kilometer. Para biksu itu berjalan kaki sejauh ribuan kilometer untuk menghadiri puncak perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada 4 Juni 2023 mendatang. Melansir Kompas.com pada Kamis 18 Mei 2023, Ketua Tudong Internasional Weli Wida dimengatakan 32 biksu tersebut sanggup berjalan kaki lintas negara karena mereka sudah melakukan persiapan secara fisik. Persiapan yang Weli maksud adalah melakukan meditasi dan mengendalikan diri seperti rasa lapar, rasa makanan, dan amarah. Weli juga mengatakan 32 biksu tersebut begitu gigih berjalan kaki dari Thailand ke Indonesia karena mereka juga sudah siap secara mental. Hal tersebut diperlukan karena 32 biksu harus berjalan kaki melewati medan, cuaca, dan kondisi lingkungan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka berangkat sejak 2 bulan lalu dan selama perjalanan menghadapi tantangan berupa gelombang panas yang melanda Thailand. Sebanyak 32 biksu juga merasakan perubahan cuaca dari panas ke hujan ketika mereka tiba di Malaysia dan Indonesia. Sementara itu disebutkan bahwa 32 biksu yang jalan kaki dari Thailand menuju Indonesia merupakan biksu hutan. Hal itu diungkapkan Richard Pekasa selaku pengurus wihara Dewi Walas Asih Cirebon. Meski demikian, para biksu tak benar-benar tinggal di tengah hutan melainkan di pinggir hutan yang masih dapat terhubung dengan kota atau desa. Richard menambahkan seorang yang telah menjadi biksu benar-benar mengurangi segala sesuatu yang sifatnya kedagingan. Dalam kehidupan sehari-hari, biksu benar-benar menjaga aturan makanannya. Mereka tak memakan makanan yang mengandung gula, minyak, madu, bahkan susu. Tak hanya itu, mereka juga mengambil barang yang didermakan berdasarkan kebutuhan mereka. Biksu hanya mengambil barang kebutuhan yang dianggap perlu seperti odol dan pasta gigi. Mereka juga hanya memiliki dua jubah yang di setiap harinya dicuci secara bergiliran setelah beraktifitas. Menariknya lagi, mereka hanya menyimpan satu mangkok untuk makan dan hidup dari satu viara ke viara yang lain. Subscribe dan share ya!